Jadi kan kemarin banyak yang nanya Bang, gimana? Udah nyobain Snowbreak Containment Zone belum? Snowbreak Containment Zone belum? Snowbreak Containment Zone gimana sekarang? Video ini didukung oleh Sino Market Kalian mau nyari tempat top up yang aman, murah, dan terpercaya? Bisa di Sino Market Ada banyak jenis game yang bisa kalian top up di sana Kalian bisa cek Instagramnya di atsino.market Dan di sana kalian bisa mencari link website-nya untuk top up Atau kalau mau lebih gampang, cat caption video ini Di situ ada kode promo yang bisa kalian gunakan Oke, kita mulai saja bahasan video kita kali ini Gue udah nyobain 2-3 hari ini Kan gue sempat 3 bulan main Dan tiba-tiba game-nya setelah sampai di ujung game Gue ngerasa game-nya kurang cocok sama gue Dan gue berhenti, sempat berhenti Lalu beberapa hari ini gue coba Ya, ada improvement Warna terutama Warna tiap karakter itu dibuat lebih vibran Jadi sama kayak ini Sama kayak Watering Wave Keliatannya player itu banyak yang protes soal warna Kalau misalnya saturasi terlalu turun Jadi agak depressing game-nya Warnanya dinaikin sama dia Itu kerasa banget dari kalau lu bisa ngeliat Kreator utamanya si Life Si Life itu keliatan banget Jadi tadinya warnanya biru Birunya itu naik gitu loh Apa namanya, di bajunya itu naik warnanya Kemudian gameplay-nya Kontennya nambah Ya, kontennya nambah Dan lain-lain itu nambah Terus, apalagi Kalau kalian mau game yang murah hati Kalau gue bilang Snowbreak itu salah satu game yang murah hati Ngasih apa namanya Ngasih Currency-nya itu lumayan kenceng Kalau kata gue lumayan kenceng Ngasih lagi, ngasih lagi Ada lagi, ada lagi, ada lagi Jadi sebenarnya cukup fun Kalau misalnya kalian cukup rajin maininnya Itu cepat banget dapetin currency Ya, benar Snowbreak itu jualnya di kostum sama Dormi Biasa banget jualnya di kostum dia sekarang Dan apa namanya Dan itu gue ngeliat Dia itu ngikutin Honkai Dia ngikutin Honkai Jadi kostumnya banyak Dan seksi-seksi Dan keliatan banget Dari pertama kali dia keluarin Sama sekarang Itu lebih berani Jauh lebih berani Untuk soal kostum Jadi dia udah 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 mantep Gue game waifu Bukan game yang ada cowoknya Bahkan di CBT ada cowoknya Cowoknya dicoret sekarang Jadi chancing kalau nggak salah Nah oke Tapi Gini Snowbreak mengarah ke arah yang lebih bagus Itu harus gue akuin Ke arah yang lebih bagus Bansosnya asik Tapi ada hal yang membuat gue Tidak bisa enjoy bermain Snowbreak Gue Gue tidak bisa enjoy main Snowbreak Ketika sudah di ujung game Yang mana sudah masuk ke end game Lo mainin hard Lo mainin trial Itu ada hal yang membuat gue Banyak banget nih apa masalahnya Gue tuh kurang-kurang Kurang serg nih disini nih Perbandingan gue Akan sama Honkai Impact Perbandingan gue Akan sama Honkai Impact Yang mana secara gameplay Flow Flow ya Mirip Bedanya adalah Yang satu gun Yang satu melee Melee combat Problem gue Dari Snowbreak Containment Zone Itu adalah Musuhnya itu brutal Di hard ya Musuhnya itu brutal Bullet sponge At the point Lo nembak itu Kayak nggak habis-habis Nembak itu kayak Lama banget rasanya Jadi Lo kayak harus Dapetin karakternya lagi Duplikat karakter Harus memperkuat karakternya lagi Dengan mendapatkan Duplikat karakternya Atau Dapet karakter yang lebih bagus Atau Menghabiskan Semua stamina lo Untuk ngebuild karakternya Mencari Yang Equipan-equipan itu Yang lebih bagus Gue ngerasa kayak Tidius nih Kayak Kayak Mule-mule Bukan Tidius Lebih tepatnya kayak Hmm Kok Mulai nyusahin nih Menyusahin nih Mulai Apa Ngebuildnya kok elite banget nih Mulai berasa gitu Gitu loh Gini Ekspektasi gue ketika gue Bermain dengan Gunslinger Itu adalah Musuh lebih Kalau lo mau lebih skill Musuh lebih gampang Untuk dimatiin Karena kan lo Karena lo main Main gun ya Yang Keterbatasannya tuh banyak Reload Cekrek Gitu Nembak lagi Atau harus Harus ngeker Harus nyari posisi Apa rasanya Ketika lo lagi mencoba Nyari posisi Tiba-tiba Ditembak sama musuh Dari sana Dari kiri Dari kanan Dari kiri Dari kanan Lo tidak bisa menembak Dengan nyaman Alhasil yang lo lakukan adalah Maka skill Maka skill Skillnya terbatas Skillnya terbatas Lo nembak Lo nembak Telurnya abis Lo reload Lo reload Belum tentu Skillnya sudah recover Jadi ada jeda Lo diem Itu problem gue Itu problem gue ya Apalagi Enggak semua player Merasakan hal yang sama Kayak gue Buat gue Itu diperparah Sama Adanya stamina bar Di karakter Jadi ada masanya ya Kalau lo mainnya serampangan ya Lo kehabisan peluru Skill lo itu belum recover Stamina lo abis Manajemennya yang harus dilakukan banyak Tiga Kalau di Honkai Impact Yang perlu lo atur adalah Sejauh yang gue mainin ya Sejauh yang gue mainin Adalah Management Skill Management Skillnya dia Gitu loh Management Skillnya dia kan harus Dilihat ya Oh ini muter ke sini Muter ke sini Rotasinya begini 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 Oh yang ini belum skillnya Belum apa namanya Cooldown Cooldownnya belum abis Jadi gue harus disini dulu Nah kalau cooldownnya udah abis Gue puter ke atas lagi Muter disitu doang Managementnya di cooldown Cooldown skill Gue gak pusing sama yang namanya Stamina Jadi flow-nya di Honkai Impact Itu bisa terus-terusan Selama lo pinter ngatur skillnya Itu yang gue rasakan Tapi again Game-nya game mele Nah di Snowbreak buat gue Problemnya tuh disitu Ada tiga hal yang harus lo perhatikan Di manage Dan bisa tiga-tiganya habis dalam waktu yang sama Ketika tiga-tiganya habis dalam waktu yang sama Lo digebugen sama musuhnya Lebih cepat mati jadinya Itu yang buat gue kayak At least ini Stamina Bar-nya ilangin deh Atau kalau misalnya Misalnya ganti karakter Dalam dua detik Lo masih bertahan di satu karakter yang sama Reload karakternya gitu loh Karena gini Kalau misalnya lo nembak ya Nembak dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad apa namanya, ya karakter itu masih-masih dengan peluru yang sama, gitu loh hasil pas gue ganti, dada-dada, berhenti, terus ya reload lagi, cekrek, gitu loh jadi ya kayak, gue sering banget ngerasa kayak, harusnya nih flow-nya lebih dengan musuh yang seperti ini, harusnya flow-nya lebih flawless tapi yang terjadi adalah, ya, ada waktu diemnya, gitu loh tapi ya, lagi, kalau player yang udah biasa, yang udah biasa mainnya ya, akan cuman ngomong, ah lu skill issue, bener-bener, akan cuman ngomong skill issue aja yang mana ya, gue kayak, ya, kalau begini caranya ya susah, gitu loh apa namanya, nge-develop skill-nya, jadinya tinggi banget nah, kalau ada Zhongli vs Snowbreak, itu akan menyenangkan sayangnya, karakter yang kemarin yang ngasih shield itu nggak bisa frontal ngesupport karakter yang lain lebih beres, gitu loh ya, nggak 360 derajat, ya, kan nyebelin, nyebelin banget, gitu loh cuman depannya doang, kan, gitu kalau ultinya yang 360 derajat, jadinya gue kayak, aduh, ini banyak banget nih problem sebelumnya nih, pilihannya ada antara beresin musuhnya, atau beresin karakternya secara gini, lawan robot yang laba-laba ya yang laba-laba, yang robot laba-laba itu itu gue kerepotan, itu gue udah kerepotan kalau misalnya dia di level hard ya gue kerepotan untuk ngehabisin robot tersebut karena gerakannya itu banyak, banyak banget ada level hard, dimana kita lawan robot laba-laba dengan level hard ya ya, ya, dengan level hard bunuhnya susah ditambah ada sniper dari ujung kiri, ujung kanan yang spawn terus terus gue kayak hadjeng, ini apa-apahan sih itu bener, gue sampe pengen banting mouse, bener-bener pengen banting mouse karena gini, kalau gue main casual ya main casual itu sebentar otomatis, kalau misalnya lo player casual dan lu masih suka sama gamenya, lu akan mulai mencoba ke level hard nya apapun yang trial, itu pasti akan dicoba sama player casual sekalipun ketika rasanya tidak mungkin atau tidak teman mereka akan kesel sih musuh sniper nya juga begitu, iya makanya begitu belum lagi gua kemarin nemu musuh yang bisa ngelempar bola terus bolanya itu nge-disable skill nge-disable skill terus ada lagi musuh yang bisa bikin kurungan, terus kurungan nya tidak bisa dihancurin terus gua kayak, ada yang begini PGR yang kombonya gacha OR saja ganti ke support attackernya refresh dikit-dikit tergantung Ultima Resort ini Snowbreak, Detailnya harus reload ke karakternya makanya gini, setidaknya kasih lah ini solusi dari gua ya gua akan mencoba kasih solusi untuk membuat Snowbreak Containment Zone itu lebih nyaman nyaman untuk dimainkan terutama di level hard ketika ganti karakter, dalam 1-2 detik karakter tersebut tidak dipakai, reload karakternya 1-2 detik saja jadi tidak bisa di-spam putar-putar, 2 detik saja jadi kalau 2 detik nggak dipakai, 2 detik dia inaktif reload karakternya 2-hapus, please ha-pus stamina bar stamina bar itu kayaknya gini game ini menuntut lu untuk terus menghindar bukan untuk cover dan nembak karena gini, gua coba dong, gua coba mungkin cover itu ada gunanya gua cover tuh, cover bosen nembak, ceder tembus dari covernya terus gua udah yah percuma dong covernya maka covernya kasih kasih sesuatu yang lebih signifikan pada covernya percuma lu ngasih fitur cover tapi covernya nggak guna gitu maksudku, apa namanya si siapa namanya si Nike aja cover itu perlu kan dia si cover, covernya hancur baru ini terima kasih terima kasih sebentar kenapa lagi tapi ya oh yang ini uh ya 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 gua kasih lihat dikit ya nih oke udah ya hahaha character Katya ini itu narik player banget narik player banget harus gua akuin katya ini narik player banget karena ya again ini game waifu gitu ini game waifu jadi gua nggak heran kalau misalnya ee naik dia penjualan di Katya plus Katya itu menurut gua skillnya bagus skillnya bagus skillnya Katya itu bagus skillnya Katya itu bagus at the point gua nggak ngerasa selama Katya punya selama nanti ada cutter shield lu pake Katya itu enak banget lebih jauh lebih enak lagi gitu karena Katya itu serangannya are ya kayak kayak dia tuh kayak gua lupa senjatanya dia apa karena-karena keburu abis bannernya senjatanya dia itu kayak bowgun kayak bowgun tapi lebih lebih gua gua lebih ngerasa itu granite launcher hahaha crossbow ya bowgun class iya makanya gua ngerasa kayak kok ini lebar banget sih serangannya kalau misalnya serangan biasanya iya single ulti nya ulti nya area tapi kalau skillnya aktif wah sakit banget gua kaget wah sakit banget ini jadi ya yang paling penting sekarang di Snowbreak sebenarnya karakter support kayak misalnya event di Honkai aja ada karakter support kan ya Snowbreak itu butuh karakter support yang bener-bener OP yang bener-bener bisa yang bikin apa namanya yang bikin karakternya itu survive karena dengan 3 hal yang harus di manage ini Snowbreak itu jadi susah ya harapannya sih Snowbreak terus ngeberesin semua hal yang yang gak beres gitu yang gua keluhkan gitu loh tapi again gua bisa aja skill issue tapi buat gua skill issue kalau apa namanya kalau gua skill issue sehebat apa orang yang main yang main Snowbreak dan gua jadi ngerti kenapa ini tidak bisa dimainkan di smartphone kalau misalnya emang main di main di PC aja skill issue gitu make sense dong kalau main di PC aja skill issue itu apa kabar yang main di smartphone maksudnya mainnya harus kayak main apa dulu main Apex Legends itu kan 3 jari 5 jari jalan semua gitu kalau ada reaksi iya iya banyak yang masih harus diperbaiki di apa namanya di Snowbreak tapi gua lihat yang gua lihat yang bagus juga nih ya guys ya Snowbreak itu terus ngeberesin gamenya terus ngedengerin playernya jadi harapannya suatu saat Snowbreak akan dapat breaking pointnya dia jadi jauh lebih bagus lagi lebih casual lagi dan sampai jumpa di video 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 video